Tidak menandakan bahwa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu jelek Men'araf Allah azaltumah Barang siapa yang mempaharifat kepada Allah Dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah Dan dia akan mengatakan perbuatan Allah mengandung hikmah Bapak adikku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita selalu mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Alakul lihal setiap keadaan Bagaimanapun keadaan kita Kita mendapatkan ni'mat Alhamdulillah Kita mendapatkan musibah Juga Alhamdulillah Kita tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bapak adikku Itu sedikit tentang makna tahmid Kemudian berikutnya tasbid Saya ambil dari penjelasan Berman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa maknanya Belum dianggap beriman Kalau kita tidak bertasbih Kalau kita tidak mensucikan Allah Nanti akan kita jelaskan Apa arti mensucikan Mensucikan atau bahasa Arabnya Tasbih artinya Membersihkan air Kekurangan Angan-angan rusak Dan persamaan bohong Dan persamaan bohong Dan persamaan bohong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan Membersihkan Atau mensucikan Sifat Kurang Ketidaksempurnaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ketika Karena itu tasbih Diatikan dengan Subhanallah Maha suci Allah Suci Suci dari apa Dari air Dari kekurangan Dari angan-angan rusak Dan persamaan bohong Pada Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan Bapak Ibu Tadi kita bicara tentang Bencana Ketika Alam Alam kelingkungan Rusak Apakah berarti Kita Bertasbih Subhanallah Maha suci Allah Dari Persangkaan Yang tidak baik Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman Yang mengatakan bahwasannya Allah merusak Atau orang hatis Yang mengatakan Orang hatis tidak berjaya kepada Tuhan Orang-orang kafir Yang punya persangkaan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau mengatakan Asal dari kata Sisi bahasa Menunjukkan makna itu Tasbih Dia mengatakan Sabhu Yang arti jauh Sabhu artinya Jauh Kemudian beliau mengutip Pendapat ahli bahasa Imam Ibn Faris Orang Arab Jika mengatakan Subhanamin kada Artinya Maksudnya Sangat jauh sekali Dari hal itu Jadi Subhanamin kada Sangat jauh dari itu Jadi kalau kita mengatakan Subhanallah Allah sangat jauh dari Aib Sangat jauh dari Kekurangan Sangat jauh dari Sifat-sifat Yang tidak sempurna Maka tasbih Allah adalah Menjauhkan hati Menjauhkan hati Dan pikiran Dari pemikiran Dan persangkaan Kekurangan Atau disodarkan Kepadanya Kejelekan Membersihkan hati Membersihkan pikiran Dari pemikiran Dan persangkaan Yang tidak baik Kepada Allah Atau menyandarkan Kejelekan Kepada Allah Subhanallah Dan membersihkan Dari semua Aib yang disandarkan Kepadanya Oleh orang-orang Pusyrik Seperti Lumpamanya Kita lihat Dalam surat Al-Mu'minun Ayat 91 Allah berfirman Allah sekali-kali Tidak mempunyai anak Allah sekali-kali Tidak mempunyai anak Allah membantah Manusia yang mengatakan Allah itu punya anak Dibantah oleh Allah Allah sekali-kali Tidak mempunyai anak Dan sekali-kali Tidak ada Tuhan Yang lain Besertanya Tidak ada Tuhan Yang lain Selain Allah Kalau ada Tuhan Selain Allah Maka masing-masing Tuhan itu akan Membawa mahluk Yang diciptakannya Dan sebagian Dari Tuhan-Tuhan itu Akan mengalahkan Sebagian yang lain Lalu Allah Tutup Dengan tasbih Subhanallah Ya Allah Ya Sifu Maha Mengatakan Tuhan punya anak Allah katakan Subhanallah Ya Allah Ya Sifu Maha Sufi Allah Dari apa yang Mereka sifatkan Ada lagi orang kafir Yang menganggap Bahwa Tuhan Selain Allah itu Ada Tuhan yang lain Yang bisa dimintai Pertolongan Yang bisa ditunjukkan Kepadanya ibadah Yang bisa ditunjukkan Kepadanya doha Ada Tuhan-Tuhan lain Selain Allah Allah jawab Subhanallah Ya Ammai Sifu Bahasuki Allah Dari apa yang Mereka sifatkan Ini maksud tasbih Bapak dan Ibu Kemudian dalam Surat Al-Hashr Allah sebutkan Nama-namanya Yang sempurna Dia lah Allah Yang tidak ada Tuhan Yang hak Untuk disembah Kecuali dia Apa sifatnya Bapak Al-Malik Al-Malik Yang Maha Berkuasa Apa makanya Maha berkuasa Punya kekuasaan Mutlak Tak terbatas Bantahan Bagi orang yang Mengatakan Kekuasaan Tuhan Terbatas Orang Yahudi Mengatakan Allah itu miskin Tuhan itu miskin Para Pailasuh Hilosof Mengatakan Tuhan itu Hanya mengetahui Perkara-perkara besar Dia tidak tahu Perkara-perkara yang kecil Ini sifat Sifat-sifat Yang disandarkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dituduhkan Persangkaan-persangkaan Bohong Yang kemudian Nanti dijawab oleh Allah Subhanallah Amma Ya Sifu Maha suci Allah Daripada Apa yang mereka sifatkan Al-Qudus Maha suci Assalam Yang memberi Rasa aman Al-Mumin Al-Muhaynin Yang berkuasa Al-Aziz Maha perkasa Al-Jabbar Maha kuat Allah tutup Subhanallah Ya Amma Yusri Maha suci Allah Dari Apa yang mereka Persebutkan Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah Masih ada? Sudah habis? Ya kita Nanti kita lanjutkan lagi Tentang masalah tasbih InsyaAllah bukan depan Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah Demikian pengajian kita Di subuh ini Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Mendapatkan pahala Mendapatkan keberkahan Dari majlis kita ini Kita tutup dengan Hamdallah Dan zikir Menutup majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Bapak dan Ibu Asyadu Anda Ila'ila Anta'astau Kawatul Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh